bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat pun semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan bersama lagi kita mengudara bersama NPS baik disini saya menyampaikan informasi kawan yang terus beredar di media sosial dan ternyata itu adalah hoax ya Hai saya bacakan beritanya dulu kawan ya Hai disadur dari Metro online ntt.com dengan judul Hai viral kabar lima orang serumah meninggal dunia usai divaksin kopi 19 cek faktanya kabar lima orang meninggal dunia usai disuntipaksin kopi 19 di Probolinggo Jawa Timur menggegarkan publik media sosial atau medsos Hai hal ini bermula saat akun Facebook imen pembela Islam fp.com garing 1 0 0 0 0 7 0 2 7 8 3 6 6 255 pada tanggal 17 Juli 2021 mengunggah sebuah video yang memperlihatkan solat janasa dengan lima keranda sekaligus dengan narasi sebagai berikut di Probolinggo 16 Juli 2021 meninggal bersama lima orang serumah setelah divaksin aturan wajib vaksin harus dikaji ulang benarkah klaim tersebut berdasarkan penelusuran turnback turnback hoax.id jaringan media adanya video yang memperlihatkan salat janasa dengan lima keranda sekaligus yang diklaim sebagai lima orang yang meninggal bersamaan setelah dipaksin di Probolinggo merupakan klaim yang salah faktanya bukan karena dipaksin dan bukan di Probolinggo kelima janasa di video itu adalah lima warga kecamatan paciran lamongan yang disolatkan bersama karena meninggal secara bersamaan dan lokasinya berdekatan camat paciran menyatakan kelima orang tersebut meninggal dunia murni karena sakit biasa dan faktor usia foto yang identik dengan kondisi di video yang diunggah oleh sumber klaim itu dimuat di artikel artikel berjudul viral lima warga lamongan disolatkan bersama camat artikel tersebut berjudul artikel tersebut berjudul sehari lima janasa warga lamongan dimakankan bersamaan yang terbit di situs berita jawa timur pada tanggal 13 Juli 2021 dilansir dari idn times camat paciran yuli wahyuono mengatakan bahwa lima orang yang meninggal dunia tersebut dua berasal dari desa sumur gayam dan tiga lainnya berasal dari desa paciran kelima janasa tersebut kemudian disolatkan di masjid al-karamah dosumpadek desa sumur gayam kecamatan paciran video itu sendiri diambil pada hari minggu 11 Juli 2021 malam ceritanya kelima orang ini meninggal dunia karena sakit yang bertahun-tahun dan ada juga yang sudah tua mas kata yuli saat dihubungi idn times rabu 14 Juli 2021 yuli mengatakan alasan kelima orang tersebut dimakamkan di satu tpu karena lokasi dosumpadek dengan paciran berdekatan tak hanya dimakamkan di satu tempat kelima janasa tersebut juga disolatkan bahkan diberangkatkan ke tpu secara bersama-sama yuli mengatakan kejadian tersebut adalah hal yang langkah dan baru saja terjadi di paciran dari informasi yang dihimpun kelima orang yang meninggal secara bersamaan tersebut yakni bernama Fatur Rahman Manisa kedua orang ini berasal dari sesas desa sumur gayam kemudian Muntadhirin Fatanah dan Arafah yang berasal dari desa paciran kecamatan paciran selain itu dilansir dari berita Jawa Timur Anra Ansori selaku sekretaris desa sumur gayam yang juga hadir saat profesi pemakaman tersebut mengatakan alasan diberlangsungkannya solat janasa dan pemakaman kelima orang yang meninggal secara bersamaan ini karena waktunya juga bersamaan serta jarak antar lainnya yang cukup berdekatan kalau terkait itu karena kemarin saya juga ikut menyelatkan sebenarnya itu bukan warga sumur gayam saja warga sumur gayam dusun padek itu yang meninggal ada dua sementara yang tiga itu warga paciran berhubun bebarengan dan memang warga paciran yang jaraknya dekat dengan wilayah sana akhirnya kelima jenasa disolatkan dan dikuburkan di dusun padek atau di lokasi yang sama terang Anra Anra menegaskan bahwa kelima warga yang meninggal ini tidak disebabkan karena Covid-19 Insya Allah bukan sebab Covid-19 kebanyakan karena sudah tua dan lainnya karena sakit lama bahkan salah satunya ada yang umurnya sudah 115 tahun tutur Anra kepada berita Jawa Timur jadi kawan kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas klaim lima orang serumah meninggal di Perbulinggu usai dipaksing adalah klaim yang salah atau hoax kepada sadar-sadar aku semuanya di masa pandemi ini kawan di masa di mana hampir seluruh rakyat Indonesia ini ya was-was dan bisa dan ingin terhindar dari Covid-19 tolonglah tolonglah jangan kirim berita-berita hoax yang bisa membuat panik orang karena apa orang yang panik orang yang parno itu imun tubuhnya terus melemah di saat imun tubuhnya melemah karena panik parno dan stres maka disitu berbagai macam penyakit bisa muncul diantaranya adalah Covid-19 maka tolong jangan sebar berita hoax ya kawannya saling membantu tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh